Wanita iblis pencabutnya wajilit satu. Tembok besar, laksaan li panjangnya megah, kokoh kuat, agung dan jaya usaha besar kaisar nan mulia. Lambang kekuatan negara dan bangsa. Kawan-kawan, kau yang tewas dalam usaha pengorbanan mutakan sia-sia kaulah sebuah di antara jutaan batu kecil bentuknya namun besar jasanya di dalam tembok kau lenyap tak nampak oleh mata, namamu tak pernah disebut-sebut, orang telah lupa, namun tembok ini menjadi saksi utama bahwa kaulah yang berjasa. Sungai yang C yang amat terkenal sebagai sungai terbesar dan terpanjang sesudah wanhou di Tiongkok, mendapat tambahan air dari banyak anak sungai yang cukup besar. Di antara anak sungai yang mengalir masuk ke induk sungai yang C ini, yang terbanyak terdapat di Provinsi Secuhan Selatan, di sebelah barat kota Chungking. Memang tak terhitung banyaknya anak-anak sungai yang mengalir masuk dan membonceng aliran sungai yang C untuk bergerak maju ke tujuan terakhir yakni laut luas di sebelah timur daratan Tiongkok. Akan tetapi yang penting untuk disebutkan di sini hanyalah yang besar-besar saja, seperti Bukyang, Bengkyang dan Cialing. Sungai Cialing inilah yang paling menarik, dan sebelum memasuki sungai induk yang C, sungai ini pun telah menerima aliran sungai-sungai kecil lain. Sumber dari sungai Cialing ini datang dari Bengsan. Amat indah tamasya alam di sepanjang lembah sungai Cialing, sungai yang mengalir berlenggak-lengguk laksana ular melalui gunung-gunung ini. Sungai Cialing banyak melalui hutan-hutan dan gunung-gunung yang masih liar, tempat-tempat yang masih bersih daripada sentuhan kaki manusia yang kotor. Lembah sungai Cialing di perbatasan provinsi secuhan dan sensi amat subur tanahnya, maka tidak mengherankan apabila di sekitar lembah itu banyak terdapat desa-desa yang padat oleh penduduk yang hidup bertani. Banyak pula yang mengandalkan makan sehari-hari dengan pekerjaan layan, karena memang sudah terkenal bahwa sungai Cialing mengandung banyak sekali ikan yang besar-besar dan enak dimakan. Dusun Taikunan terpencil dan berada di ujung utara dari dusun-dusun lain, akan tetapi dusun ini terkenal paling amat dan tanahnya paling subur. Banyak sekali orang-orang dari dusun-dusun lain di sebelah selatan datang berdagang di dusun ini. Hanya di sebelah selatan Taikunan saja terdapat dusun-dusun lain. Oleh karena di bagian utara, tidak terdapat tempat tinggal manusia lain. Bagian utara dusun itu penuh dengan hutan-hutan belukar yang amat liar dan penuh binatang jahat. Orang-orang dusun yang mempunyai keperluan di hutan itu, mencari kayu bakar atau buah-buahan, ataupun memburu binatang, hanya berani masuk sejauh 1-2 li di dalam hutan itu. Ini pun kalau mereka berkawan, karena seorang diri saja memasuki hutan itu, biarpun hanya satu li jauhnya, merupakan bahaya besar dan perbuatan yang amat bodoh. Pada masa itu, yang menjadi kaisar di Tiongkok adalah Kaisar Yangte, putra dari Mendiang Kaisar Bunte. Kaisar Yangte terkenal sebagai seorang kaisar lalim yang amat kejam, akan tetapi yang pandai menyembunyikan kejahatan wataknya itu dibalik kata-kata halus, puji sanjung kepada para pembesar kaki tangannya, dan biarpun Kaisar Yangte telah melakukan perbuatan-perbuatan yang amat mencekik rakyat jelata, namun ia didipuji-puji sebagai seorang kaisar yang cerdik pandai. Hanya orang dalam saja yang mengetahui betapa kaisar Yangte adalah seorang yang selalu dimabok kesenangan, pelesir dengan wanita cantik, dan yang tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan terkutuk demi untuk mencapai kepuasan hawa nafsunya. Sekali saja matanya yang berminyak itu melirik wajah seorang wanita cantik yang mendebarkan jantungnya yang penuh nafsu berahi, maka tidak peduli wanita itu putri seorang bangsawan, ataupun istri seorang pejabat tinggi, 10 bagian, 100 persen, wanita itu pada keesokan harinya pasti telah berada di dalam haremnya, tempat ia mengumpulkan wanita-wanita. Kasihanlah wanita-wanita itu, baik ia masih gadis maupun sudah bersuami bahkan telah menjadi ibu, karena sekali ia telah masuk ke dalam kamar yang indah sekali itu, jangan harap ia akan dapat keluar lagi sebelum Seng Kaisar merasa bosan mempermainkannya. Kalau Seng Kaisar sudah bosan, ia boleh pergi, persetan, dan yang lebih hebat lagi, ia akan dioperkan kepada para prajurit pengawal pribadi Kaisar sebagai hadiah, seakan-akan seorang tuon melemparkan tulang-tulang yang sudah digerogoti habis daging-dagingnya kepada anjing-anjing penjaga rumah dan hartanya. Akan tetapi, lebih kasihan lagi adalah orang-orang tua, suami dan anak-anak yang ditinggalkan oleh wanita-wanita itu. Mereka hanya dapat menangis, itu pun tidak berani keras. Keras, menyesali nasib sendiri karena secara kebetulan orang-orang yang mereka cintai itu telah menjadi pilihan putra Tuhan. Memang, yang T ataupun Kaisar-Kaisar yang sebelum dia menjadi dipertuan, dianggap sebagai manusia penjelmaan Dewata Agung yang menjadi pilihan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, benar atau salah, seorang putra Tuhan tak boleh dipersalahkan. Seolah-olah bahwa tindakan Kaisar yang T telah mendapat persetujuan sepenuhnya daripada Tian Yang Maha Kuasa. Tidak akan ada habisnya apabila sepak terjang daripada Kaisar Lalim ini dituturkan pendeknya. Kaisar ini adalah seorang yang matuk keranjang, tukang pelesir, pandai berbicara untuk menutupi kejahatannya, dan tidak ragu-ragu untuk melakukan penindasan kepada rakyat jelata demi memuaskan nasuh hatinya. Di sini perlu diceritakan usaha-usahanya yang mencekik leher rakyat, akan tetapi yang karena pandainya membuat namanya menjadi terkenal sebagai seorang Kaisar yang agung dan cakep. Ia memerintahkan pembangunan kota Lok Yang, mendatangkan pekerja-pekerja paksa yang ratusan ribu banyaknya. Orang-orang yang bernasib malang ini diambil dengan paksa oleh para serdadu-serdadunya, dan dipaksa bekerja sampai mati. Setiap hari, nampak kereta-kereta yang penuh dengan mayat-mayat para pekerja itu didorong pergi oleh serdadu-serdadu di atas jalan-jalan raya di sekitar Lok Yang. Juga Kaisar Yangte memerintahkan untuk menggali dan memperdalam saluran air besar bahkan menyambungnya sampai beratus li panjangnya. Untuk pekerjaan ini, menurut catatan ahli sejarah, lebih dari 2 juta orang rakyat dikerahkan dan entah berapa puluh ribu orang yang mati dalam melakukan tugas ini. Juga jutaan manusia dipekerjakan seperti kebau, bahkan lebih hebat daripada kebau, untuk memperbaiki tembok besar. Kalau orang mempergunakan kerbau untuk bekerja, sedikitnya orang itu masih ingat untuk memberi rumput kepada binatang ini. Akan tetapi Kaisar Yangte memaksa orang-orang yang jutaan banyaknya itu untuk bekerja tanpa mau mengeluarkan uang atau resam untuk memerimakan mereka. Satu-satunya hiburan bagi para pekerja adalah kata-kata muluk yang diumumkan oleh Kaisar Yangte, bahkan semua pekerjaan itu tidaklah sia-sia bahwa tenaga rakyat itu dipekerjakan untuk maksud mulia, untuk pembangunan, untuk pertahanan negara, dan lain-lain bujukan halus lagi. Dikatakan dalam maklumat Kaisar, bahwa para pekerja yang ikut menyumbangkan tenaganya itu, dianggap sebagai patriot yang berjasa dan kelak apabila telah meninggal dunia, tentu akan terbuka pintu sorga untuknya. Selain pekerjaan-pekerjaan yang hebat ini, juga Kaisar Yangte paling doyan perang, atau lebih tegas lagi, paling suka menyerang negara-negara tetangga. Ketika Kaisar ini menyerang Korea, ia telah memaksa pula kepada rakyat jelata untuk membantu, membangun ribuan kapal, mengangkut perlengkapan dan lain-lain sehingga tidak terhitunglah jumlahnya rakyat yang mati karena pekerjaan yang maha berat ini. Untuk semua pekerjaan ini, makin lama karena banyaknya rakyat yang tewas, maka kekurangan tenagalah bala tentara Kaisar yang mau tahu enaknya saja itu. Pekerjaan-pekerjaan Berat harus dilakukan oleh rakyat, dan semuanya para serdadu ini ialah bahwa mereka ini berjuang untuk rakyat, maka sudah sepatutnya lah kalau rakyat membantu mereka melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kasar itu. Akan tetapi, apakah bukti kebecusan serdadu-serdadu yang sudah ketularan mulut manis dari Kaisar yang te ini? Telah berkali-kali Korea diserang, namun selalu bala tentara Kaisar dipukul mundur. Karena makin lama makin banyak dibutuhkan pekerja-pekerja paksa, maka dibentuklah barisan-barisan pengumpul tenaga rakyat yang mempunyai cabang di mana-mana. Tentu saja yang mengerjakan pengumpulan ini adalah serdadu-serdadu Kaisar. Dan di dalam pekerjaan ini, kembali para serdadu itu mendapat kesempatan yang amat baik untuk memuaskan nafsu jahat ataupun mengisi penuh kantong sendiri. Mudah saja akal mereka. Melihat perempuan cantik dan hati tertarik. Ah, mudah saja. Kalau perempuan itu masih gadis, ayahnya lalu didatangi dan ditakut-takuti untuk ditarik sebagai pekerja paksa, dan tentu saja kalau si ayah mau menyerahkan anak gadisnya, ayah ini akan bebas. Bagaimana kalau wanita itu sudah bersuami? Ah, masih ada jalan. Suaminya lah yang diancam akan ditarik, dan bukan hal yang tidak mungkin apabila si istri ini rela berkurban dan asalkan suaminya jangan dibawa. Suami dibawa berarti perpisahan selama hidup. Bagaimana si suami? Ingin mengisi kantong sepadat-padatnya? Lebih mudah lagi. Datangi saja hartawan-hartawan dan dengan ancaman kerja paksa, hartawan-hartawan akan mengurangi simpanan emas dan peraknya untuk dipergunakan sebagai uang sogok. Siapa yang celaka? Rakyat jelatalah. Terutama mereka yang tidak punya apa-apa kecuali sepasang lengan dan sepasang kaki yang kuat, karena bagaikan kerbau-kerbau hutan mereka ini akan ditangkap, diikat hidungnya dan diseret ke tempat pembangunan besar tangis dan keluh kesah rakyat membubung tinggi dan nama para dewata disebut-sebut, akan tetapi agaknya para dewata sudah pula terkena pengaruh kaisar itu, karena buktinya mereka diang saja tidak menaruh hati kasihan kepada manusia-manusia sial itu. Dan kalau orang dapat menengok kepada kamar-kamar indah dari istana kaisar, dia akan melihat betapa kaisar yang te, biang keladi dan sebab semua kesengsaraan itu, tengah hidup mewah dan bersenang-senang, dikelilingi oleh setian puluh putri-putri cantik jelita yang menjadi penghibur-penghiburnya. Suara musik tiada hentinya dibunyikan oleh jari-jari tangan yang lentik dan meruncing halus, nyanyian-nyanyian merdu keluar dari mulut yang bunggil dan harum, cumbu rayu keluar dari bibir-bibir yang manis menggiurkan, dan belayan-belayan mesra akan terasa membuat kaisar itu meremelek bagaikan seekor babi tidur kekenyangan. Tangan-tangan panjang dari barisan pengumpul tenaga rakyat ini menjangkau sampai jauh sekali. Bagaikan tangan-tangan dari binatang cumi-cumi, Mereka ini merembes sampai di daerah-daerah yang jauh dari kota raja. Lembah sungai Cialing tidak terlewat pula. Pada suatu hari serombongan serdadu dari barisan pengumpul tenaga rakyat ini tiba di Dusun Taikunan. Mereka ini terdiri dari 40 orang serdadu, dikepalai oleh seorang komandan bernama Chong Huat yang bertubuh gemuk, pendek, berkepala bundar dengan muka penuh tahilalat. Chong Huat ini bertenaga kuat dan memiliki ilmu silat yang cukup menakutkan orang, bersenjata sebatang golok yang besar, berat dan tajam. Tugas mereka adalah mengumpulkan tenaga-tenaga rakyat yang harus dikirimkan ke kota Konggoan di sebelah selatan Taikunan, di mana terdapat markas besar barisan pengumpul tenaga rakyat ini. Seperti biasa, begitu barisan kecil ini memasuki Dusun Taikunan, maka Dusun yang tadinya makmur penuh dengan tawa dan senyum para pekerja, berubahlah menjadi neraka penuh dengan tangis dan keluh kesah. Terdengar melahan nafas dan keluh kesah orang-orang lelaki, diselingi jerit pekik mengerikan karena ketakutan dari wanita-wanita yang terganggu oleh serdadu-serdadu iblis ini. Dan kembali 40 orang serdadu itu di bawah pimpinan Chong Huat yang terkenal amat rakus akan wanita-wanita cantik, berpesta pora di Dusun itu. Sebentar saja, di dalam waktu 3 hari, mereka telah dapat mengumpulkan 150 orang laki-laki tua muda, mengantongi banyak sekali emas dan peak yang tak terhitung banyaknya, dan telah mengganggu entah berapa banyak wanita. Hanya wanita-wanita yang kebetulan menjadi puteri atau istri hartawan yang mempunyai banyak uang sogok sajalah yang selama tidak terganggu. Seperti biasa pula, akibat dari keganasan ini disusul dengan mengambangnya mayat wanita-wanita yang membunuh diri karena diganggu oleh orang-orang biadab itu, menggantungnya mayat orang-orang lelaki yang putus asa dan lain-lain pemandangan yang mengerikan pula. Di dalam Dusun Tai Kunan itu hidup sepasang suami istri Si Kwee yang merupakan pendatang baru. Kwee Siong, suami yang masih muda itu, beserta istrinya datang dari selatan DN baru beberapa bulan tiba di dusun itu untuk mencoba peruntungan mereka. Kwee Siong orangnya tampan dan halus dan di dusun itu ia membuka sebuah rumah sekolah, di mana ia mengajar anak-anak dusun itu membaca dan menulis dengan menerima sedikit uang sokongan. Istrinya bernama Lim Sui Giok, cantik sekali dan pandai pula membuat sulaman-sulaman yang indah. Istri yang baru mengandung tiga bulan ini membantu suaminya dengan membuat barang-barang sulaman untuk dijual di dusun itu. Ketika barisan pengumpul tenaga rakyat tiba di dusun itu, Kwee Siong yang sudah mendengar tentang keganasan dan kejahatan mereka, segera mengajak istrinya untuk mengungsi ke dalam hutan di sebelah utara dusun itu. Akan tetapi, karena hutan itu pun amat liarnya dan kedua suami istri itu adalah orang-orang lemah, mereka tidak berani terlalu dalam dan hanya masuk sejauh satu li saja. Mereka telah merasa aman karena tidak terlihat dari luar hutan dan Kwee Siong lalu membuat sebuah gubuk dari bambu, dibantu oleh istrinya. Akan tetapi, jangan orang mengira bahwa kalau saja ia tidak berbuat jahat, ia akan terhindar daripada malapetaka dunia dan tidak ada orang yang membencinya. Kalau ia berpikir demikian, maka orang ini berpandangan keliru dan ia belum mengenal betul kepalsuan manusia, makhluk yang katanya sepandai-pandai dan semulia-mulianya makhluk di permukaan bumi ini. Demikian pun halnya dengan Kwee Siong dan istrinya. Ketika baru-baru mereka tiba di dusun Taikunan, seorang hartawan muda sultan yang terkenal sebagai seorang macu keranjang dan gila wanita, telah melihat kecantikan Lim Sui Giok yang jauh berbeda dengan kecantikan wanita-wanita dusun itu. Lim Sui Giok adalah seorang wanita yang halus budi pekertinya, sopan santun, pandai membawa diri, terpelajar dan memang cantik jelita berkulit halus putih seperti susu dan berambut hitam lemas, dengan sepasang metu yang tajam menggunting kalbu setiap laki-laki. Seperti biasa seorang hartawan yang tak tahu diri dan yang menganggap uang sebagai kekuasaan yang tiada taranya, Tan Wang Wei, hartawan Tan, ini mencoba untuk membujuk nyonya Kwee dengan care yang amat tak tahu malu. Seorang wanita tua yang menjadi kaki tangannya mendatangi nyonya muda yang elok itu, dengan mulut manis membujuk-bujuknya agar supaya suka melayani Tan Wang Wei di waktu suaminya sedang mengajar di sekolah. Akan tetapi, tentu saja Sui Giok menjadi marah sekali dan mengusirnya, bahkan ketika suaminya datang, ia lalu menceritakan hal ini agar suaminya suka berhati-hati terhadap seorang buaya darab sitan di dusun itu. Demikanlah, Tan Wang Wei yang tidak kesampaian maksudnya ini, menaruh dendam kepada suami istri itu. Ketika rombongan pengumpul tenaga rakyat datang, dengan mudah Tan Wang Wei dapat menggunakan uangnya untuk menyogok para petugas itu sehingga ia terhindar daripada bahaya terbawa sebagai pekerja paksa. Bahkan, dalam usahanya untuk mencari muka dan menjilat pantat, ia mendekati Chong Huat komandan barisan itu dan memberikan seorang di antara selirnya yang tercantik sebagai hadiah. Tentu saja Chong Huat merasa girang sekali dan hubungan mereka menjadi erat. Tan Wang Wei mendengar tentang larinya Kue E. Sung bersama istrinya ke dalam hutan. Maka ia segera mendapatkan Chong Huat dan berkata, Chong Chiang Kun, ia selalu menyebut orang si Chong itu dengan sebutan Chiang Kun, perwira, untuk membuat komandan itu menjadi senang, aku tahu akan serasang suami istri yang bersembunyi. Akanku beritahukan tempat persembunyiannya itu kepadamu. Suaminya masih muda dan kuat bahkan pandai menulis sehingga patut sekali membantu perjuangan. Akan tetapi, sampai di sini, Tan Wang Wei tersenyum-senyum penuh arti. Muka Chong Huat yang bulat seperti bal karat itu tersenyum dan matanya yang sipik mengecil hingga hanya merupakan dua garis kecil karena matu itu tidak berbulu matu sama sekali. Akan tetapi apa, saudara tan tanda tanya-tanyanya. Istrinya, sudah lama aku merindukannya, kalau Chiang Kun berhasil mendapatkan mereka, suaminya untuk Chiang Kun bawa dan istrinya harap ditinggalkan padaku, ha, ha, ha. Bagaimana kalau ia terlalu cantik sehingga hatiku tidak rela meninggalkannya kepadamu? Tan Wang Wei tersenyum sambil menggeleng kepala. Tidak ada artinya bagimu, Chiang Kun. Istrinya itu memang cantik, kalau tidak masa aku orang sitan sampai tertarik. Akan tetapi ia berada dalam keadaan mengandung. Bagiku, aku dapat menanti sampai ia melahirkan dan sementara itu, akan ku rawat dia baik-baik. Akan tetapi bagimu yang banyak melakukan perjalanan, bukankah hal itu akan membuat kau repot saja pemimpin serdadu-serdadu itu mengangguk-angguk. Baik, baik, mendapatkan suaminya pun sudah cukup baik, berarti penambahan tenaga untuk pembangunan negara kata-katanya ini cocok sekali dengan ucapan Kaisar yang menjadi semacam firman. Demikianlah, setelah mendapat petunjuk dari Tan Wang Wei, Chong Huat lalu membawa 15 orang anak buahnya memasuki hutan itu. Alangkah girangnya ketika di dalam hutan itu baru saja ia masuk belum jauh, ia telah melihat belasan orang kampung yang bersembunyi di situ. Ada delapan orang laki-laki dan empat orang wanita muda yang berwajah lumayan. Serta merta orang-orang itu ditangkap, terdengar yang laki-laki mengeluh dan yang perempuan menjerit-jerit ketika mereka diseret keluar dari tempat persembunyian mereka. Setelah para tawanan ini dibawa pergi, Chong Huat membawa 10 orang serdadu memasuki hutan itu. Pada saat itu, Lim Sui Giok sedang memasak sayur dan kue. Eseong sedang mencoba membuat sebuah bangku kayu dengan sebatang parang. Ketika keduanya melihat seorang komandan membawa 10 orang serdadu yang berwajah galak, mereka menjadi kaget sekali seolah-olah semangat mereka telah meninggalkan tubuh. Ha, ha, ha Chong Huat tertawa mengejek sambil memandang ke arah Sui Giok yang dalam pandangannya nampak cantik luar biasa. Kalian mencoba menyembunyikan diri, ya? Kalian ini benar-benar orang rendah yang tidak mengenal artinya cinta tanah air dan negara. Negara sedang membutuhkan bantuan rakyat, Akan tetapi kau tidak membantu bahkan menyembunyikan diri. Hayo ikut kami keluar dari sini sambil berkata demikian, Chong Huat dengan senyum menyeringai menghampiri Sui Giok dan mengulur tangannya menjamah ke arah dadanya muda itu dengan tingkah laku tengik sekali. Hektometer, kau cantik sekali, sayang perutmu besar. Sui Giok terkejut, marah, dan malu sekali. Ia cepat melangkah mundur, menghindarkan diri dari sentuhan tangan yang keji itu. Akan tetapi, dengan menggerakkan tangannya, mudah saja Chong Huat menangkap lengan tangannya muda itu. Hektometer, kau mau lari dari aku? Tidak mudah, manis lepaskan istriku, kau berdebah kue E-sung yang marah sekali melompat maju dengan parang di angkat tinggi-tinggi. Kau seorang pemimpin barisan mengapa bertingkah seperti seorang bajingan rendah bukan main marahnya Chong Huat mendengar makian ini. Belum pernah ada orang berani memakinya seperti itu, dan biasanya ia hanya mendengar sanjung dan bujian dari para rakyat jelata. Matanya yang sipit mengeluarkan cahaya berapi dan bibirnya yang tipis itu digigitnya dengan giginya yang jarang dan kuning. Bangsat rendah. Orang macam kau ini tidak perlu membantu bekerja, patutnya dibikin mampus di sini agar bangkaimu dimakan oleh binatang buas. Akan tetapi, seorang di antara anak buahnya yang berpikir bahwa kalau orang ini dibunuh, maka akan menakutkan hati penduduk kampung di situ. Lalu berkata, terlalu enak baginya kalau mampus begitu saja, lebih baik ditangkap dan dikirim sekarang juga untuk memikul batu di tembok besar. Ucapan ini mengingatkan Chong Huat dan ia lalu menubruk maju sambil mengayun kepalan tangannya yang besar dan kuat. Kwee Song mencoba untuk menangkis dengan parangnya akan tetapi dengan gerakan tangan yang cepat sekali, Chong Huat dapat memukul pergelangan tangan Kwee Song sehingga parang yang dipegangnya itu terlepas. Sebuah sapuan dengan kaki membuat Kwee Song terguling. Sui Giok, cepat kau larilah tanda seru Kwee Song masih sempat menengok kepada istrinya. Bukan main gelisah, takut, dan sedihnya hati Sui Giok melihat keadaan suaminya, akan tetapi ketika ia hendak menubruk suaminya ia mendengar seruan ini dan teringatlah ia akan bahaya yang lebih hebat lagi mengancamnya. Kalau ia sampai jatuh ke tangan orang-orang ini, akan celakalah dia. Maka ia lalu lari ke dalam hutan. Kejar seru Chong Huat lalu memimpin orang-orangnya mengejar Sui Giok. Adapun seorang serdadu lalu melepas ikat kepala Kwee Song dan membelenggu kedua tangan orang muda itu erat-erat. Perasaan takut yang hebat dapat mendatangkan hal yang aneh-aneh pada orang. Ada sebagian orang yang kalau merasa ketakutan lalu kedua kakinya terasa lumpuh dan tidak dapat lari sama sekali, akan tetapi ada pula sebagian yang di dalam ketakutan hebat kedua kakinya menjadi ringan dan dapat berlari cepat sekali seperti seorang jago lari. Sui Giok tergolong pada orang-orang kedua ini. Di dalam ketakutan yang hebat, tiba-tiba ia menjadi gesit sekali dan kedua kakinya dapat berlari amat cepatnya. Ia tidak merasa sakit lagi ketika ia menyusup-nyusup ke dalam semak belukar, duri-duri diterjangnya sehingga pakaiannya robek-robek, kulitnya pecah-pecah mengeluarkan darah, telapak kakinya terluka dan berdarah pula karena sepatunya yang tipis telah rusak oleh batu-batu karang dan duri. Dengan membuta ia lalu lari secepat mungkin memasuki hutan yang gelap dan yang tadinya selalu menimbulkan kengerian di dalam hatinya. Andai kata di depannya berdiri lima ekor harimau, agaknya Sui Giok akan menerjangnya pula tanpa takut sedikit juga pun. Rasa takutnya terhadap para serdadu itu lebih hebat daripada segala rasa takut yang mungkin dapat dirasakannya. Ia membayangkan bahaya yang jauh lebih hebat apabila ia terjatuh ke dalam tangan para serdadu itu. Oleh karena pikiran inilah maka Sui Giok berlari makin cepat memasuki hutan yang gelap tanpa ragu-ragu sedikit pun. Beberapa kali Sui Giok jatuh dan satu kali hampir saja tubuhnya terguling ke dalam jurang. Akan tetapi sambil menahan isak dan dengan napas terengah-engah, ia bangun lagi dan berlari terus, metel, terbelalak, wajah pucat bagaikan seekor anak kelinci yang dikejar harimau. Untung baginya bahwa tidak hanya dia yang jatuh bangun, akan tetapi para pengejarnya pun tidak dapat melalui jalan yang amat sukar itu dengan cepat. Hutan itu amat liar dan semak. Belukar yang diterjang oleh Sui Giok amat padat penuh duri-duri tajam sehingga biarpun Chong Huat dan para anak buahnya adalah orang-orang yang memiliki kepandaian dan kekuatan, tetap saja tidak mudah bagi mereka untuk bergerak cepat. Berbeda dengan Sui Giok yang nekat dan tidak merasakan tusukan duri, Chong Huat dan kawan-kawannya tentu saja tidak mau menjadi kurban duri-duri yang tajam, dan sambil mengejar mereka menggunakan golok untuk membabat semak-semak berduri yang menghalangi pengejaran mereka. Kepung dia seru Chong Huat penasaran setelah mereka mengejar sampai tiga li jauhnya belum juga dapat menangkap kurban mereka itu. Kepung dari tiga jurusan mendengar perintah ini, anak buahnya lalu berpencar. Lima orang mengambil jalan dari kanan yang tidak begitu penuh semak belukar, sedangkan empat orang mengambil jalan dari kiri memanjat batu-batu karang yang tinggi. Kini keadaan Sui Giok benar-benar terancam. Biarpun jalan yang ditempuhnya selalu melalui semak-semak berduri sehingga Chong Huat yang mengejarnya tak dapat bergerak cepat, namun para pengejar dari kanan-kiri yang mengambil jalan lain itu dapat mengejar dan mendahuluinya. Kini para pengejar dari kanan-kiri itu mulai mencari jalan untuk memotong perjalanannya dan untuk mengurungnya. Sui Giok sudah makin ketakutan saja dan menjadi bingung. Ia melihat di belakangnya perwira pendek gemuk itu masih mengejarnya dengan mukanya yang kemerah-merahan dihias oleh tahi-tahi lalat yang hitam dan besar, nampak mengerikan sekali. Di kanan-kirinya, sebelah depan, para serdadu itu telah mulai mendekatinya. Di depannya nampak jurang yang amat dalam. Kemana ia dapat melarikan diri? Hanya ada dua jalan agaknya untuk dapat melepaskan diri dari para pengejarnya, yakni terbang ke langit atau melemparkan diri ke dalam jurang itu. Dan oleh karena ia tidak mungkin dapat terbang ke atas maka agaknya jalan satu-satunya baginya adalah melemparkan diri ke dalam jurang itu. Sui Giok berdiri di pinggir jurang dengan muka pucat. Air mat mengalir turun dari kedua matanya yang biasanya bening dan tajam bagaikan bintang pagi itu, membasai kedua pipinya. Ia memandang ke bawah, ke dalam jurang yang agaknya tidak bertepi. Bibirnya berbisik perlahan, suamiku, selamat tinggal, biarlah aku yang mendahuluimu meninggalkan dunia yang kotor ini. Ia telah siap untuk mengayun kakinya, melompat ke dalam jurang. Matanya dimeramkan. Tiba-tiba ia tersentak kaget oleh bunyi pekik yang panjang dan mengerikan sekali. Pekik ini datangnya dari arah kiri. Dengan terkejut Sui Giok sadar daripada keadaannya yang seperti dalam mimpi itu dan ia menengok ke kiri. Alangkah ngeri dan terkejutnya ketika ia melihat empat orang serdadu yang menghampirinya dari kiri itu, ketika turun dari batu karang, mereka disergap oleh belasan ekor harimau besar. Harimau-harimau itu menggereng dengan suaranya yang menggetarkan seluruh hutan. Percuma saja empat orang serdadu itu melakukan perlawanan. Golok-golok mereka yang biasanya amat ganas dan telah mengalirkan banyak darah manusia lemah, kini tidak ada artinya sama sekali menghadapi belasan ekor harimau besar itu. Agaknya kulit harimau-harimau itu sudah kebal dan amat kuatnya sehingga bacokan golok tidak melukai mereka, bahkan golok-golok itu terpental dari pegangan tangan para serdadu. Kemudian harimau-harimau itu menubruk dan rebahlah empat orang serdadu itu dengan tubuh koyak-koyak. Mereka tewas sambil mengeluarkan pekek yang dasyat dan mengerikan.